Halo, selamat datang di Prinimo Taro Channel, apa kabarnya? Semoga, semoga, baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan meneropong 2021 ya. Jadi ini aku akan ambil mengenai tema yang akan kamu dapatkan potensialnya di 2021. Misalnya temanya tentang apa ya, Finding New Love. Nah kita lihat benar nggak sih, terus pesan apa yang akan dikatakan energi untuk kamu. Seperti itu, oke. Ada empat pile ya. Pile satu, Sweet William. Pile dua, Devil Deal. Pile tiga, Garden Heliotrope. Pile empat, Amarilis ya, oke. Seperti biasa ini adalah jenar reading, jadi nggak mungkin 100% nyambung, resone, cocok. Bintang-bintangnya juga ya. Jadi kalau satu nggak nyambung, kamu pilih yang lain. Dan apabila empat-empatnya nggak ada yang nyambung, nggak ada yang cocok, berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Free Nimo tidak bertanggung jawab ya, gitu. Oke. Free Nimo juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sering datang, sering nongkrong di channel ini. Makasih banyak ya, terutama yang udah subscribe, udah sering komen, sering like. Makasih ya, I love you all. Dan bagi yang belum, maupun yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, gratis ya. Dan bagi yang belum menentukan kamu pilih yang mana, aku akan mulai dari bunga ini ya, Sweet William. Oke, bye. Halo, Pak Satu, tadi kamu pilih bunga Sweet William ya, bunga diantus ya. Oke, ini banyak kok di puncak, pastinya di malang gitu ya, dia bisa banyak berbunga ya. Calentry grant me a single smile. Sweet William's small has form and aspect bright, like that sweet flavor that yields great joy, delight. Tentang keberanian ya, dimana disini grant me a smile, biar tersenyum ya. Berarti disini kamu banyak di encourage, banyak didorong untuk lebih banyak tersenyum. Lebih banyak bersyukur tentang dengan apa yang kamu punya, maksud aku ya. Oke, nah kita lihat temanya apa sih kamu, potensialnya di tahun 2021 ya. The ocean, oke. Dan ada innocence, oke. Kita bahas ya, disini di ocean itu, ini kalau dalam private reading banyak keluar nih di ocean ya. Ini mendandakan bahwa, apa ya, kayak kamu tuh harus, kayak harus banyak melepaskan energi-energi negatif gitu ya. Banyak melepaskan yang ngebelenggu kamu, biar kamu itu kayak terbebas ya. Terbebas seperti ocean, seperti lautan ya. The deep blue sea speaks to your soul, healing and soothing you. Jadi disini aku ibaratkan ya, nanti 2021 itu kamu akan berada di suatu tempat yang tenang ya, soothing and healing ya. Sesuatu keadaan dimana kamu menyembuhkan dari sesuatu luka di 2020 ya gitu. So, oke, even the act of imagining yourself dipping into the its healing won't bring about desirable effect ya. Better yet, spend time physically near the ocean. Low its power and beauty towards away all cares and concerns. Nah, aku ibaratkan kamu tuh di tahun 2020 tuh banyak banget kayak kerjaan atau beban atau suatu worry ya, suatu kecemasan yang dimana 2021 itu seperti air laut yang membasu kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, kekecewaan kamu. Itu loh yang aku tangkap ya, karena nanti-nanti kamu kembali ke innocence, ke suatu yang polos ya. Coba kita baca ya. Ini dari Archangel Michael Oracle ya, oke. Disini sebutkan bahwa, Dear God and angels, thank you for your helping me see that all of your qualities of your love and light are reflected within me and all others. Help me embrace my God-given innocence so that I can maybe add peace tuh. Tentang ini, tentang suatu kepolosan, suatu detachment ya, suatu kekhawatiran kamu, gundah gulana kamu, kekecewaan kamu tuh kayak dilepasin ya, dan nanti tuh kamu berada di suatu renewal gitu lah gitu ya, innocence ya. Tapi ini pastinya juga dengan bantuan ilahi ya, dengan bantuan semesta ya, yang penting disini kamu sepertinya mengikuti tuntunan ilahi, mengikuti tuntunan semesta, agar kamu kayak di bersihkan ya dari, ya ngeganjel deh gitu yang aku lihatnya. Nah, jadi kamu nanti 2021 kayak bisa bernafas lega untuk memulai sesuatu yang baru dan menemukan dirimu yang baru, gitu. Ya aku lihat ya, grant me a smile ya, bahwa kamu akan diberi sesuatu keadaan atau diberi seseorang yang bisa membuat kamu tersenyum gitu, oke. Nah, sekarang kita lihat ya temamu untuk 2021 apalagi. Nah, disini ada unfinished symphony, ya berarti ada suatu, bukan hutang ya, kayak suatu keadaan di mana kamu emang harus menyelesaikan apa yang belum selesai. Ya bisa di relationship, atau bisa suatu kondisi di mana itu ngebelenggu kamu, di mana itu bikin kamu kecewaan, itu harus dilepasin. Bisa juga dilepasinnya itu, ya, atau diselesaikannya itu kamu move on dan memaafkan seseorang yang udah berbuat kamu kecewa, yang membuat kamu sakit hati, bisa ya. Jadi kamu tuh finish udah, udah dibebasin kok gitu ya, ringan jadinya kamu ya. Atau ada sesuatu yang belum selesai, masih ngeganjil dan emang harus selesaikan ya, seperti itu, apapun itu. Coba aku buka tarotnya ya, sekarang. Tentang renewal ya, kamu lihat, tentang suatu pembaharuan dan pencucian dari sesuatu yang ngeberatin kamu, aku lihat ya. Nah, 2 of sword, 6 of sword, ya oke, banyak energi, udara ya, berarti disini banyak yang pilih file number 1 ini, kamu di Gemini Libra Aquarius dan di Aries Lusagitarius. Nah, jadi di tema kamu nanti di 2021 itu, seperti aku lihat di tarotnya ini ya, kamu memasuki suatu tahap di mana kamu ragu banget untuk menentukan sikap untuk melangkah dari zona nyaman kamu, ya, dan jadinya of sword, 2 pedang ya ini. Nah, disini, apabila kamu udah berani melangkah, menuju sesuatu yang lebih seraras lagi, pastinya kalau seraras itu yang buat kamu bahagia, yang membuat kamu terlepas dari belenggu, kekhawatiran, kegalauan itu ya, seperti digambarkan 6 pedang ini, dan kamu akan menemukan selebrasi, men. Apapun itu ya, selebrasi dari keterbebasan belenggu mu, yang aku lihat sih gitu loh, ya, sekarang aku mau lihat ya, kamu di 2021 itu, apa ya temanya, harus tema yang bikin kamu, yang uplifting gitu ya, yang uplifting ya, yang membuat kamu semangat, yang membuat kamu bahagia, ya. Wow, men, langsung keluar, ten of pentacle, ya. Energy fulfillment, contentment, kebahagiaan, kepuasan, ya, gitu, kamu akan mendapatkan kepuasan, yang penting kamu ini, melepaskan yang bikin kamu sedih, ya, melepaskan yang membuat kamu sedih, melepaskan sesuatu yang membuat kamu kecewa, ya, karena kamu menuju energi, 2021 ini, 2021 ini energy fulfillment, gitu loh, ya, apapun itu di relationship, di bisnis, di karir, ya, apalagi kalau ini mengenai relationship, itu kamu akan seperti menemukan, dengan, ya, apa ya, kepuasan, dengan apa yang kamu punya, ya, kebahagiaan dengan keluarga mu, dengan anakmu, seperti itu, atau kamu nantinya akan menemukan seseorang yang menuju energi, kebahagiaan ini, gitu loh, karena kamu seperti dibantu semesta kok, nanti, apapun yang kamu inginkan, yang, intinya di sini, agar kamu lebih banyak melepaskan, ya, ngebelenggu kamu, move on, dari sesuatu yang tidak lagi selaras, memaafkan orang-orang yang sudah nyakitkan kamu, biar kamu terlepas dari suatu belenggu, ya, kemenuju energy innocence, ya, the ocean, ya, wash away your worries, wash away your sadness, seperti itu, ya, dan ada, aku lihat, ada bantuan semesta, ya, dari Eight of Pentacles, ya, kamu juga di sini ada energy, Virgo Taurus Capricorn, aku lihat, ya, gitu, oke ya, lovelies, ya, berarti, temamu untuk 2021 ini adalah kamu tentang renewal, pembaharuan, dan pembersihan, ya, karena kalau emang sudah bisa menentukan sikap, keluar dari zona nyamanmu, menjadi dirimu sendiri yang sebenarnya kamu menuju energy di sini, 2021, ya, makasih banyak, ya, pal, saat itu sedang nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, pengen yang belum, bye. Halo, Pak Duat, tadi kamu pilih bunga defodil, ya, Narcissus, rebirth and new beginnings. New beginnings are often disguised as a painful ending. Oh my God, ya, ternyata, sesuatu yang baru itu, ya, rebirth itu, atau new beginnings itu bisa di, kayak tersamar, ya, dari, dari, maksud aku dengan adanya suatu kekecewaan, sesuatu yang bikin kamu sedih, tuh, ya, itu malah sebenarnya membuka jalan untuk sesuatu yang baru, ya, new beginning, yang pastinya lebih selaras, dong, buat kamu, ya. Nah, kita lihat, ya, bisa juga diartikan, ini, tahun 2021 itu ada sesuatu yang baru di hidupmu, ya, mudah-mudahan ada cinta, dong, apa-apapun yang baru yang buat kamu happy, ya, oke, let's see, ya, ini juga paling aku pilih, ya, coba ya, Bismillah, kok jaga-jaga nih, ya. Ada Cupid, wow, ada Cupid, man, ada guarded and protected, Alhamdulillah, ya, thanks God, ya, oke, tentang Cupid, nih, berarti, ada cintakah di hidupmu, ya, coba aku bacain dulu, ya, ada cinta baru kah, atau cinta kamu semakin kuat, ya, apabila kamu udah punya seorang di hidupmu, ya, cinta juga, kan, luas, ya, cinta bersama makhluk, cinta kepada lingkungan, cinta orang tua, ya, Cupid, we send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself, tuh, kan, tapi mengirim suatu gelombang cinta ke hatimu, dan ke pikiranmu, ya, membangunkan cintamu untuk mencintai kehidupanmu, ya, gitu loh, your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this awakening, wow, ada romance, ya, your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this awakening, jadi, ada suatu keputusan yang jelas, ya, untuk menerima dan menikmati suatu relationship, ya, suatu romance, itu udah kayak nge-trigger kebangkitanmu, ya, reawakening, re, jadi kebangkitan kembali, gitu, ya, allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspect, jadi, lebih ke membiarkan, ya, untuk membuka dirimu, ya, secara spontan, apa sih, kayak celebrate, merayakan cinta di dalam sebuah aspek kehidupanmu, ya, tapi disini aku merasa, ya, akan ada cinta di hidupmu, ya, atau cintamu semakin membaik di kehidupan cinta, di sisi relationship, itu kamu ada yang membaik atau ada orang datang atau kehidupan cintamu membaik, ya, ada cupid soalnya, ya, jadi kayak ada gelombang cinta yang dipancarkan semesta untukmu, ya, gitu, oke, atau bisa juga digambarkan ini, kamu ada misalnya, kayak hubungannya kurang baik dengan keluarga, ya, disini juga ada gelombang cinta di mana kamu akan membaik aja hubungan cinta di semua aspek hidupmu, ya, dan dari Archangel Michael, kamu tuh di 2021 ini sudah potensial bahwa kamu itu dijagain, bahwa kamu tuh diprotek, ya, gitu, dijagain baik-baik sama semesta, ya, sama ilahi, ya, ini ada doanya, ya, thank you for protecting my loved ones and me ensuring that we are safe and that all of our needs are met and now accept your help gratefully and gracefully knowing that it's right for me and all others to accept heavenly assistant. Berarti disini kamu tuh emang dijagain, ya, kamu tuh diproteksi, dijagain banget, deh, gitu, ya, bener-bener dilindungi, dilindungi, dan dijagain, ya, kamu tuh disini harus lebih banyak bersyukur untuk proteksi, untuk lindungan dan keselamatan yang dianugerahkan oleh semesta, oleh ilahi, ya, dan terimalah pelindungan itu, proteksi itu, penjagaan itu dengan sukacita, ya, bener-bener menerima penjagaannya. Berarti disini ada ketakutan, ada suatu kekhawatiran di kehidupanmu sekarang, di mana nanti 2021 itu, itu akan sirna, ya, yang penting disini kamu harus percaya buat Tuhan, buat ilahi, bahwa semesta itu ngelindungi kamu, ngejagain kamu, ya, lovelies, ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat dari wisdom of the oracle-nya apa? Mending. Ada mending, ya, berarti ada sesuatu yang emang harus kamu perbaiki. ada sesuatu yang emang harus kamu, apa ya, diselesaikan bisa, atau lebih banyak sih kainnya diperbaiki, ya, seperti itu. Ada mending, ya, ada yang bolong-bolong kalau kain itu, ya. Ada mending, artinya harus ada yang dibetulin. Di cara kamu, di hidupmu, di relationship, di relationshipmu dengan seseorang, bisa kekasih, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, atau teman, ya, ini harus mending, ya. Atau mending dirimu yang merasa kecewa, yang merasa awut-awutan, ya, tahun 2020 itu kamu mending dirimu, ya, dengan dengan to love yourself first, ya, melakukan pengisian lagi, recharge lagi enerjimu, gitu. Oke, nah, kita lihat di tarotnya ada apa, ya, untuk temamu nanti di 2021, ya, yang sudah jelas di sini, bahwa kamu dijagain, ya, diproteksi oleh semesta, ya, dan ada cinta, ya, cinta dalam art yang lebih luas, ya. Oke, ada Knight of Swords, Magician, good. Ada Eight of Swords, juga, ya, berarti yang pilih file number dua ini, kamu banyak energy, game ini, Libra Aquarius, ya, nanti kita lihat, ada energy apa lagi, ya, kalau di Zodiac, nah, di sini, ya, aku lihat ada energy arrow, suatu perasaan di mana ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, seperti digambarkan dalam guarded and protected, di mana kamu merasa nggak selalu, kayak ada yang ada ancaman, gitu, atau ada suatu kekhawatiran, atau ada belenggu yang sepertinya ngukung kamu, sehingga kamu nggak bebas untuk melangkah, gitu, loh, ya, di sini, semesta mengatakan bahwa kamu dijagain, ya, bahwa kamu safe, ya, oke, nah, ada yang terluka pastinya, kan, seperti digambarkan di Mending ini, ya, di Wisdom of the Oracle, nah, di sini, ya, apabila kamu sudah yakin bahwa semesta itu mendukung kamu, menjagain kamu, ya, itu kamu, wah, you are unstoppable di 2021, ya, kamu menjama menjadi seseorang yang bisa, apa ya, kayak, the magic scene itu sesuatu yang bisa merubah suatu keadaan yang tadinya kamu ada khawatir, kekecewaan, kesedihan, itu kamu balikin, ya, karena kamu sepertinya kalau secara spiritualitas itu pasti sudah terbangun, gitu, loh, atau ada kekecewaan di relationship di mana kamu sudah bisa membuat kebahagiaanmu di dirimu sendiri, jadi ada tidak adanya cinta, kamu sudah ada cinta, ada cupid di dirimu, gitu, loh, ya, oke, nah, nanti di sini aku tinggal tambah lagi, ya, untuk temamu di bulan 2, eh, maksud aku untuk temamu di tahun 2021, temanya kamu tuh safe, you are guarded, ya, dan cinta, gitu, loh, ya, ada rebirth, ada rebirth dan ada new beginnings untuk kamu, ya, mudah-mudah sih untuk yang semua atau ya, sebagian besar yang pilih file ini yang belum punya pasangan, masih jomblo, ya, ada new beginning buat kamu, ya, ada cupid, oke, belum, belum ini ya, belum feeling akunya, ya, ntar, kita lihat kamu ada apa lagi, ya, di 2021, ya, ada the world, men, ada the world, ini king of sword, ini queen of sword, oke, oke, berarti, ya, emang kamu tuh harus ini kok, apa ya, pede, lebih pede, ya, untuk melangkah, gitu loh, lebih pede, karena you are guided and you are protected, itu loh, yang aku lihatnya, dan kamu harus lebih banyak, terbuka, ya, menyambut dunia, ya, kalau kamu menjamut dunia, dunia akan menyambutmu, gitu loh, kayak seperti energy of the world, gitu loh, gitu loh, aku lihatnya ya, dan apabila ini masa relationship, aku lihat sih, seseorang itu datangnya, from far, far away land, gitu ya, dari jauh, ya, oke, nah, seperti si king of one ini, ya, di sini aku artikannya juga, bahwa kamu selain harus lebih pede, itu kamu harus lebih passionate, terhadap kehidupan itu sendiri, ya, kamu menyambut kehidupan, kehidupan akan menyambutmu, kamu kembali, itu sih aku tangkep, mengenai zodiac, ya, di sini aku lihat ada juga yang aries, leo, sagittarius, ya, lovelies, ya, terima kasih banyak, ya, untuk file 2, yang ada new beginnings, ada rebirth, ya, untuk like, jangan lupa juga untuk subscribe, bagi yang belum, bye, halo, halo, file 3, tadi kamu pilih bunga garden heliotrope, ya, devotion and dreams fulfilled, pengabdian, dan, adanya mimpi-mimpi, ya, akan, menjadi kenyataan, ya, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, Eleanor Roosevelt, masa depan itu, milik, siapapun yang percaya, akan indahnya mimpi-mimpinya mereka, ya, oke, ya, berarti, mudah-mudahan untuk yang pilih, file number 3 ini, garden heliotrope, ya, mimpi-mimpimu di 2021 itu, akan ter, eh, capek, ya, mudah-mudahan sesuai dengan botanical inspiration card ini, ya, coba kita lihat, ada, focus upon divine and perfect health, hmm, acceptance, oke, oke, aku bahas ini dulu deh, disini, kamu harus fokus, eh, ke, kesehatanmu, coba ya ya, pilih file 3, apakah ada masalah dengan kamu, di akhir-akhir ini, tentang kesehatan, coba kita baca doanya ya, ada doanya disini, God and Archangel Michael, thank you for continuously, reminding me to focus upon perfect health, and for guiding my actions, so that they support well, they support my well-being, ya, oke, oke, berarti emang disini, em, 2021, kamu udah diperingatkan, agar menjaga kesehatanmu, makanan yang banyak, nutrisinya, balance, em, apa ya, kayak lebih banyak, olahraga, yang sesuai dengan kemampuanmu, ya, bisa cuma jalan, bisa yoga, ya, bisa aerobik, apapun itu, ya, em, temanya, ya, berarti untuk yang pilih file 3 ini, selain bahwa kamu akan, dreams fulfilled, ya, ada suatu pengabdian, dan disini juga, em, tentang kesehatan, ya, tapi aku nangkep sedikit nih, sedikit aja ya, bahwa kamu disini, ada yang juga fokus untuk merawat seseorang terkasih sakit, mudah-mudahan sih, tahun 2021 sembuh ya, amin, 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 dan ada acceptance ya, tentang penerimaan, ya, see yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love, berarti segala sesuatu itu kamu harus melihatnya dengan kacamata, unconditional love, dengan cinta tanpa syarat, ya, dan penerimaan, in this way you inspire and lift everyone to their highest potential, agar kamu tuh kayak, lebih banyak menerima orang-orang, bisa jadi disini kamu agak-agak pikir ya, terhadap orang, nah, bisa juga diartikan lebih banyak, hati-hatinya, tapi hati-hati yang berlebihan kan bisa ke seujon, ya, berarti disini kamu lebih banyak menerima, ya, atau bisa juga kamu melihat dirimu tuh, bahwa kamu tuh potensi, untuk menerima cinta, that you are dissolved love, ya, seperti itu, bahwa kamu patut untuk dicintai, ya, bahwa kamu patut untuk dihargai, itu juga bisa aku lihat, jadi penerimaan tentang dirimu itu ya, penerimaan tentang who you really are, ya, seperti itu, nah, kita lihat ada apakah disini, the wisdom of the oracle, ada why, ada why, berarti orange, orange ya, bagus ya, berarti, disini aku melihat, bahwa ada sesuatu, di masa sekarang, atau yang sudah lewat, kamu seperti ada yang gak selaras, ya, makanya kamu bisa, kenapa sih, why, bisa juga mengenai kesehatanmu, atau kesehatan orang terdekat, dimana kamu merasa, gak adil, ya, dengan adanya masalah seperti ini, kesehatan juga bukan berarti fisik, bisa juga psikis, dimana kamu merasa, gak balance semuanya, ya, ada suatu, yang gak balance hidupmu, karir, bisnis, atau relationship, gitu loh yang aku tangkep, berarti disini juga, kamu pertama harus menerima, itu terjadi di dirimu, untuk menguatin dirimu, agar kamu, ya, apa ya, transform, gitu loh, di 2021 itu menjadi, orang yang baru, gitu ya, menjadi orang yang lebih kuat, gitu loh, ya, karena kalau orang sakit juga kan, itu juga kayak, semacam ujian, ya, ada pengabdian disini, ya, entah kamu yang ngurus, seseorang yang sakit, atau, atau, atau kamu yang sakit, kan disini ada, focus upon divine, and perfect health, ya, oke, nah mudah-mudahan sih, dengan anda penerimaan ini, karena semuanya, sudah kamu lihat, dengan kacamata cinta, ya, segala sesuatu itu, akan indah pada waktunya, ya, gitu, karena ada dreams fulfilled, kalau sakit, pasti fulfillednya sembuh dong, ya, amin, 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 nah, kita lihat tarotnya seperti apa, ya, ada three of pentacles, eight of facial, ada the hangman, oke, 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 berarti disini, kamu banyak energi, cancer of visus Scorpio, ada Virgo, Taurus, Capricorn, oke, nah, disini aku lihat, ya, bahwa, ada sesuatu yang kamu akan tinggalkan, nanti di 2021, sesuatu yang gak selara, sesuatu yang bikin kamu sakit, di pikiran bisa, ya, move on kamu, ke suatu kondisi, yang dari, yang tidak membahagiakan, menjadi sesuatu yang bisa kamu raih, gitu loh, ya, dan ada enci the hangman, dimana, nanti 2021 itu, kayak, kamu tuh kayak melihat sesuatu, dengan kacamatamu yang baru, gitu loh, ya, dan kacamatanya cinta, ya, oke, dan ada three of pentacles, dimana disini aku lihat, apa balik ini adalah, masalah, finansial, ya, itu, ada suatu pengharapan, dimana akan ada, kayak, apa ya, kerjasama, nanti di 2021 itu, suatu, apa sih, partnership, suatu partnership, yang, yang aku lihat, sis, yang dimana kamu juga ada devotion, ya, jadi, bisa diartikan, bahwa suatu partnership ini, sesuatu yang selaras, ya, buat kamu, sesuatu yang kamu bisa, mencintai, ya, apa yang kamu kerjakan, gitu loh, yang aku lihat, nah, itu jelasnya, ya, temanya ini, ini jadi beragam nih temanya, ya, untuk yang pilih, nomor tiga ini, ada tentang kesehatan, ada tentang penerimaan dirimu sendiri, ya, penerimaan, bahwa, juga kamu harus mengabdikan sesuatu, untuk orang-orang tercinta, disini aku lihat tentang devotion, aku lihat, dan ada mimpi-mimpimu menjadi kenyataan, dimana salah satunya untuk meninggalkan sesuatu yang udah selaras, ya, mendapatkan suatu partnership, ya, dan kamu udah punya kacamata baru disini, ya, tentang kehidupan, oke, nah, jelasnya kita lihat, untuk yang pilih panggilan nomor tiga ini apa, ya, seven of one, king of pentacles, king of sword, wow, two king, oke, 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 berarti, ya, yang pilih panggilan nomor tiga, eh, dua deh, tiga, tiga, kan hari ini empat panggilan, yang pilih panggilan nomor tiga ini, aku lihat, ya, kamu akan menjadi dirimu sendiri, di 2021 ini, ya, kamu akan sepertinya itu, kuat, ya, ada seven of one, dimana kamu kuat, banyak yang kayak, datang kepadamu, eh, dengan suatu serangan, gitu, ya, bisa juga diartikan ini, kayak kesehatan, yang dimana kamu harus, you have to take care of yourself, ya, dimana juga aku melihat bahwa, eh, apa ya, seseorang yang udah menyerangmu di belakang hari, ya, di, yang dulu-dulu, itu, bahwa kamu harus menerima, itu pun juga ngebentuk kamu, untuk kamu jadi kuat, kayak si king of sword ini, kayak, king of pentacles, ini nyantai aja, gitu, ya, seperti, kakinya udah disangking nyantainya, kakinya udah dirambati taneman, ya, seperti itu, udah nyantai, dan seperti king of sword ini, dimana dia udah belajar, ya, dari apa yang udah berlalu di hidupmu, udah menjadi orang yang lebih kuat, secara fisik, secara mental, aku lihat, ya, nanti di 2021, makasih banyak, ya, file 3 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, lagi yang belum, bye. Halo, Pak Empad, tadi kamu pilih bunga ama rilis, determination and creative achievement, suatu kekehan, kegigihan, dan pencapaian di bidang kreatif, ya, you cannot use up creativity, the more you use, the more you have, oh, oke, berarti, semakin kamu kreatif, tuh, gak bakal abis-abis tuh kreatifitas kamu, semakin di asah, semakin banyak kreatif kamu, ya, semakin terasah juga, dong, kita lihat, untuk temamu nanti di 2021, 2021 itu apa, ya, kita lihat, ada, ask Archangel Michael, to help you with this situation, hmm, ada innocence tentang suatu kepolosan, ya, atau renewal, coba aku baca dulu, ya, beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's hard work of perfection, give us your feelings or happiness, so, we can lighten your load, give us any guilt, anger, or blame that may throw you loving out loud, enjoy the peace within you, within your heart once more, hmm, oke, berarti di sini semesta meminta, agar kamu lebih banyak, eh, kayak, mencurahkan, kegalauanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, ya, seperti itu, give us any guilt, anger, kemarahan, kasih aja ke kami, beri aja ke kami, ya, bahwa nanti akan ada tuntunan, agar kamu nanti bisa menikmati suatu kedamaian, kedamaian, within your heart, once more, ya, gitu, bahwa di mata Tuhan itu, kamu tuh innocence, ya, bahwa di mata Tuhan itu, itu semua tuh pelajaran, itu tuh aku nangkepnya secara bebas seperti itu, ya, semua tuh pelajaran hidup, biar nguatin kamu, biar kamu nanti terlahir punya kacamata baru, kacamata cinta, ya, jadi kalau ada kayak, bu bantu berat banget jadi pundak kamu, ya, terus ada suatu perasaan yang gak enak, gitu ya, galau, sedih, semesta, dan Tuhan itu seperti, kasih aja ke kami, ya, biar nanti kami tuntun, biar kamu, mendapatkan suatu perasaan tenang, ya, karena emang seperti itu, ya, kalau lagi gak enak, gitu, lagi galau, gitu, ya, pastinya berdoa, ya, dan, biar saya sih, dengan berjalannya waktu, itu tuh aja-aja di depan, yang menolong kamu keluar dari masalah, ya, walaupun waktu aku pernah, kok aku, ya, pernah di dark night of the soul, itu beberapa kali, ya, dan yang terakhir itu emang paling berat, ya, itu secara perlahan, tapi pasti, tau-tau cerah aja, kayak kalau dimasuk ke gua tuh, udah gelap, masuk gelap, tambah gelap lagi, tambah gelap lagi, pada suatu saat, ketemulah suatu titik terang, dimana akhirnya, bisa menemukan peace lagi, dan ini ada doa, dari Archangel Michael, ya, Ask Archangel Michael, to help you with this situation, ada suatu masalah yang, dimana kamu bisa minta pertolongan, Tuhan melalui, malaikat, Archangel Michael, Archangel Michael, thank you for assisting me with, ada situasinya apa, misalnya kamu, apa ya, gak ada pemasukan, misalnya, atau kamu putus, atau kamu gak jelasnya digantung, ya, please help me, be filled with faith and peace, at all times, nah, kalau ada suatu masalah tuh, kan kamu dibentuk dulu, dibentuk dulu tuh jiwanya, biar kuat, biar bisa, bisa nahan, bahwa ke depan, ada yang lebih, jadi gini, di depan tuh, pasti nanti ada suatu yang selaras sama kamu, ada suatu, misalnya jodoh, jodoh di bidang karir, jodoh di relationship, ya, nah, itu kamu dikuatin dulu, nah, biasanya dalam masa dikuatin itu, ada sesuatu yang diambil dari kamu, kamu kecewa, kamu sedih, nah, ini sebutin aja, ya, nanti biar disampaikan ke Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kamu tuntunan di intuisi, atau suatu kejadian, dimana kamu akhirnya dapatkan peace aja, ya, coba kita lihat, apa ininya, wisdom of oracle-nya, kamu dapat the tribe, bahwa kamu akan menemukan teman sejiwa, kayak karya yang selaras, soulmate, ya, seperti itu, kalau kamu dapat the tribe, gini, ya, karena kamu kayak seperti dibersihkan dari sesuatu yang, buat kamu kecewa, kesedihan, sesuatu yang ngeberatin kamu tuh, insya Allah di 2021 itu, kamu kayak dibersihin, gitu loh ya, sehingga nanti kamu akan ketemu teman-teman sejiwa, kamu apapun itu bisa soulmate-nya di bidang karir, soulmate di bidang bisnis, soulmate di bidang jodoh, gitu ya, oke, kita lihat, coba ini apa tarotnya, seven of vessel, temperance, oke, the full, sini kamu baru aku lihat ada energi, cancer piece of scorpio ya, oke, oke, berarti di sini aku lihat, bahwa kamu emang, sedang labil, sedang labil-labilnya deh, ya, nah, di 2021 itu temanya, kamu itu adalah kekeluhan kamu untuk keluar dari suatu masalah, dan kamu menemukan keseimbanganmu, ya, gitu loh, kan di sini aku lihat, kamu tuh banyak mimpi-mimpi yang ingin kamu wujudkan, ya, ada rintangan, ya, ya, mimpi tapi tetap harus jalan, ya, seperti itu, karena nih, di 2021 itu kamu kayak rebirth, ya, new beginning tuh ada di kamu, ada the full men, ya, ada the full, coba aku buka lagi lebih jelasnya ya, apa yang terjadi untukmu di 2021 lagi, selain bahwa kamu tuh kayak di purification, kayak dimurnikan lagi, gitu ya, menuju energy innocence, ya, gitu, serahkan aja, ya, ke gundah-gulananmu, ke suatu yang berat yang kamu, ke ilahi, ya, biar kamu dapatkan tuntunan, menemukan semuanya yang sejiwa, ya, the tribe, oke, kita buka, hmm, the world man, hmm, king of cups, page of sword, oke, oke, di back of the decknya, tuh kan kamu ada sesuatu yang, kamu tuh bisa bertahan gitu, kamu tuh kuat di sini sebenarnya ya, oke, nah, di sini ada energy the world, ada energy king of cups, dan energy page of sword, di mana kamu harus pede melangkah, di mana kamu harus, merasakan nyaman dengan dirimu sendiri, ya, dan kamu juga di sini, aku artikan the world, ini seperti memberikan keguna-gulaananmu, ke kecewaan kamu kepada ilahi, gitu loh, ya, bahwa sesuatu itu, nah, yang terjadi sebelumnya, tuh, emang kamu tuh kayak, mode-mode bertahan, ya, tapi diartikan kamu kuat dong, gitu ya, makanya di sini ada suatu oracle, agar kamu berdoa, minta bantuan, ya, dengan situasi apapun, kepada ilahi, ya, bahwa ke depan, itu nanti, kamu seperti punya koneksi, tersendiri, ya, dengan ilahi, dengan semesta, bahwa kamu tuh yakin, semesta, ilahi itu, ada di belakangmu, akan nuntun kamu, kamu menjadi seseorang yang, kayak nyantai aja gitu ya, tentang, apa, dengan adanya kehidupan, dengan adanya gelombang-gelombang, di lautan itu, kayak si king of cups, ini nyantai aja gitu ya, di pulau kecil, ya, makanan diambilin kucing, ada omak dia udah gak takut, udah nyantai bok, gitu kan, dan aja page of source, di mana langkah kecil itu sangat berarti, sangat berarti ya, seribu langkah dimulai dengan satu langkah, apapun itu, ya, mau relationship kek, misalnya, kamu ragu-ragu nih, ada orang datang ya, karena aku merasa ada orang yang datang dari, ada orang yang merhatiin kamu dari jauh, atau ada orang datang, potensinya dari jauh nanti kamu ketemu, ya, gitu loh, ya, kamu harus berani untuk menentukan langkahmu, gitu ya, kalau jodiac, selain tadi ada energi, water sign, ya, aku lihat kamu ada energi, Aries Leosagittarius, ada energi, udara, Gemini Libra Aquarius, oke ya, untuk yang paling nomor, empat, bahwa kamu tuh harus kekeh, ya, kekeh, dan aku rasa ada yang banyak di bidang kreatif disini, ya, biasa orang kreatif tuh orangnya tuh lebih sensitif, ya, lebih sensitif, ya, disini harus berani melangkah, bahwa kamu tuh kuat, ya, dan kamu akan menemukan teman-teman si jiwamu, ya, bisa juga diartikan ada soulmate disini, ya, untuk sebagian yang pilih pahal nomor empat, makasih banyak ya, pahal amal ini sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, bye,